PASAR PAGI Pemindahan ini merupakan bagian dari proses reorganisasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperluas cakupan operasional pasar. Para pedagang PASAR PAGI direncanakan akan direlokasi secara keseluruhan pada tanggal 6 Mei 2024 mendatang. Rencananya, PASAR PAGI akan diletakkan di bagian belakang PASAR INDUK AMONG TANI dengan sistem bongkar pasang, yang mana mereka akan beroperasi mulai dari pukul 00.00 hingga pukul 07.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sebagai pusat perdagangan utama di Kota Batu, PASAR INDUK AMONG TANI memiliki peran yang penting dalam mendukung ekonomi lokal dan memenuhi kebutuhan bagi masyarakat Kota Batu. Meskipun tidak beroperasi selama 24 jam penuh, PASAR ini memiliki jam operasional yang bisa dibilang cukup panjang. Namun, dengan adanya pemindahan berdagang dari PASAR PAGI sederhana berantas, total jam operasional di PASAR INDUK ini jika dirincikan dapat mencapai 24 jam penuh. Hal ini terkait dengan adanya segmen jam operasional yang berbeda-beda, di mana PASAR PAGI akan beroperasi mulai dari pukul 00.00 hingga pukul 07.00 waktu Indonesia bagian Barat, sementara untuk berdagang PASAR INDUK AMONG TANI berlangsung dari pukul 07.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan PASAR SAJUR akan beroperasi mulai dari pukul 17.00 hingga 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan penambahan jam operasional PASAR, tentunya pihak PASAR harus melakukan persiapan yang matang, terutama persiapan di bidang keamanan. Dengan demikian, pemindahan berdagang dari PASAR PAGI ke PASAR INDUK AMONG TANI dapat menjadi langkah awal untuk membuat perekonomian lokal dapat terus berkembang, serta memberikan manfaat positif bagi para pedagang dan pengunjung secara keseluruhan. PASAR INDUK AMONG TANI memang selama ini aktivitasnya sudah 22 jam, 2 jam lagi akan mencapai 24 jam. Dengan nanti perpindahannya PASAR PAGI di sini, termatis ini saya anggap dilakukannya 24 jam. Ada segmen masing-masing PASAR ini jam operasional. Ya, jam PASAR PAGI 24.00 atau jam 00.00 sampai jam 7 pagi. Di PASAR INDUK ini mungkin jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Jadi jam 5 sore itu PASAR 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 SAMPÉ jam 24.00. Di Stadion itu kan PASAR RELOKASI. Hari ini karena DINU sudah siap, maka yang di Stadion saya ada lokasi kembali ke PASAR INDUK. Dulu kan jadi satu di sini. Nah, dengan adanya PASAR INDU sudah siap menampung mereka kembali, ya kembali. Sebenarnya sudah terlambat. Yang lainnya sudah masuk ke sini, PASAR PAGI masih belakang. Kenapa kalau belakangan kita harus meniapkan pusatana-pusat RELOKASI. Nah, masuk lincak-lincaknya ini harus sesuai dengan standar S&P. Harus sesuai ukuran. Ada kesepakatan-kesepakatan ukuran yang sama, tidak boleh melebihi ukurannya sudah ditentukan oleh pemerintah. Yesika dan Malika melaporkan. Yesika dan Malika melaporkan. Yesika dan Malika melaporkan. Indonesia.